Hai hai hai, apa kabarnya nih? Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari serial film Duyung. Gak usah nunggu berlama-lama lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita serial film Duyungnya. Duyung, episode 51, part yang kedua. Jojo dan kedua temannya sedang berada di pinggir pantai. Mereka sedang merencanakan sesuatu untuk menjahili Lala. Kemudian setelah itu mereka pergi untuk mencari Lala. Sesampainya di tempat Lala jualan, mereka masih saja gak bisa menemukan Lala. Karena merasa kesal, Jojo menghancurkan lapak jualannya Lala. Tak berselang lama, Mayra, Hera, dan Alda datang. Mayra meminta Jojo untuk mengembalikan cincin miliknya, tapi Jojo gak mau. Hera merasa kesal dan hendak menyerangnya, tapi Mayra mencegah Hera karena Jojo masih anak-anak. Dengan lemah lembut, Mayra membujuk Jojo untuk mengembalikan cincin Mayra. Tapi bukannya memberikan cincin tersebut, Jojo malah menyerang Mayra. Sehingga Mayra terjatuh dan kesakitan. Setelah itu Jojo pergi, tapi Hera terus mengejarnya. Hera dan Jojo sempat bertarung. Tapi pada akhirnya, berkat bantuan buyung, Hera berhasil mengambil cincin milik Mayra dari tangan Jojo. Di tempat lainnya, di saat Lala hendak pergi menemui Mayra, di perjalanan dia melihat ada beberapa orang nelayan yang sedang bersedih. Karena sudah berapa hari ini, mereka gak bisa mendapatkan tangkapan ikan sama sekali. Ternyata semua itu adalah perbuatan dari Vivi. Vivi menggunakan kekuatannya untuk menjahili para nelayan yang sedang menangkap ikan. Karena kejahatan Vivi itu, kolam suci di pulau Ataura mulai bergejolak lagi. Singkat cerita, kini Lala sudah sampai di rumah Bu Renata. Sesampainya di sana, Lala bertemu dengan Mayra, Hera dan Alda. Lama kemudian, cincin Mayra menunjukkan sebuah penglihatan tentang apa yang sedang terjadi di lautan. Kala itu, mereka melihat ada sebuah kapal nelayan yang sedang terombang ambing di lautan. Bahkan mereka jadi tahu bahwa semua itu adalah perbuatannya Vivi. Kini Hera dan Alda pergi ke laut untuk menolong para nelayan itu dan menghentikan Pipi berbuat jahat lagi. Ternyata tak hanya mereka saja, Cassandra pun datang untuk menghentikan kejahatannya Vivi. Pertarungan di antara para duyung ini pun gak bisa dihindari lagi. Karena merasa dirinya akan kalah, Pipi terpaksa harus mundur dan melarikan diri. Setelah Pipi pergi, Hera, Alda dan Cassandra membantu para nelayan itu untuk bisa mendapatkan ikan. Di tempat lainnya, ternyata Bagas sedang membuat sebuah alat untuk menangkap para duyung itu. Bagas membuat jaring yang terbuat dari kawat listrik. Bagas sangat yakin dengan bantuan alat tersebut, dia akan bisa menangkap para duyung itu. Di sisi lainnya, Pipi pergi menemui Ratu Duyung Sara. Dia hendak mengajak Ratu Duyung Sara untuk bekerjasama melawan Duyung Mayra dan para duyung-duyung lainnya. Ratu Duyung Sara pun setuju dengan ajakan Pipi, tapi dengan syarat dia gak mau menjadi anak buahnya Vivi. Akhirnya Pipi mengajak Ratu Duyung Sara untuk bertarung demi menentukan siapa yang berhak untuk menjadi bos sebenarnya. Kini mereka berdua saling bertarung, sampai pada akhirnya Pipi berhasil mengalahkan Ratu Duyung Sara. Bahkan akibat dari pertarungan itu, cermin Ratu Duyung Sara terlempar keluar. Kebetulan sekali di sana ada Jojo dan kedua temannya yang nakal. Jojo mengambil cermin tersebut, karena Jojo yakin jika itu adalah cermin ajaib. Gimana? Makin seru kan kisahnya? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial film Duyung. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.